Memang gak salah ya guys, kalau purung kelapa bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, batok alias tempurung kelapa ini. Umumnya sih, batok kelapa cuma dijadikan arangkan, tapi batok kelapa juga bisa disulap jadi kerajinan yang kece abis. Misalnya, di salah satu desa di salah tiga, batok kelapa ini disulap jadi tempat lampu, gelas, sampai hiasan helm kayak gini nih guys. Kita bikin cap lampu batok kelapa ya. Batok kelapa yang digunakan biasanya berasal dari buah kelapa yang udah cukup tua. Soalnya, batok kelapa tua gendrung lebih kuat dibandingkan dengan sumur jagung. Terus, warnanya juga lebih gelap dan mengkilap. So, lebih bagus secara tampilan ya. Tahap pertama, batok kelapa dipilih yang berukuran besar. Ukuran yang masih kelihatan hampir utuh ini, lebih mudah untuk diolah dan dijadikan kerajinan. Lalu, permukaan batok kelapa kemudian dihaluskan dengan menggunakan mesin gerinda sederhana. Tahu sendiri dong, kalau permukaan batok kelapa tergelam kasar dan akan menyakiti jika terkena kulit. Kalau udah bersih, baru deh ukurannya diperkecil seperti ini. Eits, belum selesai ya guys. Meskipun permukanya udah rata, ujung-ujung pecahan batok kelapa masih bisa melukai tangan. So, harus dihaluskan lagi ya. Kalau udah, baru deh kita bikin kerangka lampunya dulu ya. Lubangnya seluruh keliling PVC-nya ya guys. Lubang ini digunakan untuk menyatukan lembaran PVC ini dengan kerangka yang terbuat dari besi. Nah, siapin lapisan kain jala yang identik dengan lubang-lubangnya. Untuk merapikan bagian ujung kelilingnya, cukup dibakar sedikit menggunakan korek api. Terus, tempel deh. Sebelum ditempel dengan pecahan batok kelapa, siapin rumah lampunya dulu. Lalu, tutup kain jala tadi dengan pecahan batok kelapa. Kalau yang satu ini, membutuhkan kreativitas dan kejelian tingkat tinggi guys. Nggak cuma asal nempel, batok kelapanya ditatas demikian rupa, biar kain jala yang terlihat jadi makin sedikit. Namanya juga kap lampu gantung. Jangan lupa, gantungannya ya. Biar warnanya kelihatan mengkilap, seluruh bagian batok kelapa di kap lampu dioles dengan cairan khusus. Nggak cuma mengkilap sih, biar lebih awet dan terbebas dari jamur deh. Tuh kan, dari limbah kelapa aja bisa jadi barang yang benila jual tinggi guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.